ah terbang teman-teman ya sayang sekali tidak bisa Om Sun tunjukkan ke teman-teman semua belum matang ternyata belum matang kalau matang enak ini enak nggak nih banyak sekali teman-teman ini coba perhatikan teman-teman ini banyak sekali sampai ke atas sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini Om Sun akan mencoba berpetualang mencari objek-objek hewan di sekitar kebun atau tepatnya ini ada bukit kecil ikuti terus perjalanan Om Sun siang ini lokasinya bagus teman-teman ini ada di obat yang Bandung dan itu salah satu objek wisata Gunung Puntang teman-teman bisa datang ke tempat itu ada kopi ada sungai dan ada objek-objek wisata lain salah satunya ada bekas bangunan Radio Bosca yang bersejarah di suasananya masih asri lokasinya ada di desa Sinem Panun Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung baiklah teman-teman Om Sun sekarang sudah sampai ke tempat yang agak menanjak kita akan coba cari objek-objek hewan jalanan ini cukup menanjak teman-teman cukup membuat terengah-engah ini lahan yang tidak tidak diurus karena biasanya tempat ini longsor sehingga kurang diperhatikan oleh pemiliknya nah teman-teman biasanya di tempat-tempat seperti ini akan banyak lubang seperti ini nih teman-teman nah lubang ini biasanya lubang-lubang hewan nanti kita akan pastikan kita membuat alat dulu kita akan cari lidi daun kelapa atau daun aren mudah-mudahan ada di sitar sini coba kita cari dulu karena tadi ada lubang alat jengking sepertinya tim Om Sun TV akan mencari alat di sini kita akan membuat alat untuk memancing kalajengking yang tadi kita lihat di lubang-lubang tanah tadi begini caranya bagian ujung dari daun kelapa ini tepatnya lidi yang masih muda diikatkan kemudian dibuat semacam simpul tetapi tidak berupa simpul yang mati nah seperti itu teman-teman cara kerjanya nanti kaki atau tepatnya capit dari kalajengking akan tersangkut di bagian simpul ini kita akan coba siapkan beberapa barangkali nanti kalajengkingnya lebih dari satu setelah kita membuat alat untuk memancing kalajengking sekarang kita kembali ke lubang yang tadi kita temukan kita akan coba apakah benar di lubang tadi ada kalajengking nah ini tim Om Sun sudah menemukan liang atau lubang tanah kita akan coba pastikan ada apa di sini ternyata tidak ada apa-apa kita akan lanjutkan lagi perjalanan di tempat yang tadi kosong tidak ada kalajengkingnya nah ini juga ada nih teman-teman ada lubang juga ini biasanya lubang kalajengking teman-teman kita masih melanjutkan perjalanan nih teman-teman kita akan mencari hewan-hewan nah ini nemu apa nih wah ini ulat yang mengerikan nih tampilannya ini sepertinya ya gatal juga kalau kena kulit di kebun-kebun seperti ini memang banyak ulat atau bahkan ular mungkin di tempat-tempat seperti ini ada semacam ular viper teman-teman ular tanah sehingga kalau ke tempat seperti ini harus safety kita menggunakan sepatu sepatu but harusnya sehingga kita terhindar dari ancaman bahaya coba kita lihat nih apalagi ini yang ditemukan oleh oh ternyata kalajengking teman-teman nah ini dia yang coba kita tadi akalin sekarang bener di lubang yang lain ternyata kena ini cukup besar nih teman-teman tuh harus berhati-hati selain ujung sengatnya nih harus hati-hati nih tidak boleh sembarangan harus yang sudah berpengalaman hati-hati sengatnya ada di ujung ini dan kalau memastikan aman bagian ujungnya harus dipegang seperti ini teman-teman tapi ini enggak boleh sembarangan ya karena selain sengatnya itu capitnya ini juga sangat berbahaya nah ini racunnya cukup lumayan jika masuk ke dalam tubuh kita bikin kita panas dingin meskipun tidak sampai mematikan hahaha gak apa-apa teman-teman ini biarkan dia kembali tolong dikembalikan ini selamat beristirahat nah coba teman-teman semua denger gak itu ada suara apa itu ah tupai itu sepertinya tupai kelapa ya ini ada pohon disebutnya kalau di Tatar Sunda sawo Walanda atau sawo Belanda kita cari biasanya ada jatuh-jatuhan nih nah ini dia teman-teman ini biasanya dimakan oleh hewan-hewan kalau masih bersih sebenarnya dimakan manusia juga oke ya teman-teman nah ini harus hati-hati nih di tempat dengan serasa daun yang banyak gini yang harus kita antisipasi adalah ular gibuk ular viper pertama ya hati-hati nih nih sepertinya ada suara-suara tonggeret teman-teman nah ini dia betul ternyata betul itu memang tonggeret teman-teman nih tonggeret ini seperti cicada kecil ini hewan yang spesial karena disebut-sebut ah terbang teman-teman ya sayang sekali tidak bisa Om Sun tunjukkan ke teman-teman semua kita akan lanjutkan perjalanan den den itu pohon apa den den bukan ini ada buahnya nih ini teman-teman Om Sun menemukan pohon yang ada buahnya lebat ya tapi entah buah apa ini ada yang tahu teman-teman ini buah apa silahkan berikan komentar tapi kalau dilihat seperti buah tin ya teman-teman ya kita lihat nih seperti buah tin kalau disini buah bekul oh buah bekul belum matang ternyata belum matang kalau matang enak ini enak gak nih banyak sekali teman-teman ini coba perhatikan teman-teman ini banyak sekali sampai ke atas sana dan enak gak asim 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 coba coba hmm iya katanya buat rujak tapi Om Sun belum pernah mencoba nih banyak sekali nempel-nempel di buahnya ada di dinding dinding eh maaf buahnya ada di batang-batang menempel tuh dari bawah sampai ke atas teman-teman mungkin ini hewan-hewan apa ya luwak atau musang sejenis musang ya yang makan kayak gini musang burung ini akan senang sekali nih pantesan disini masih banyak satwanya masih banyak hewan-hewan karena mungkin masih ada buah-buah semacam ini juga nih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih